Tujuh sosok mayat termaja lelaki tanpa identitas ditemukan warga mengambang di Kali Bekasi, Kota Bekasi, minggu pagi. Diduga seluruh korban adalah pelajar. Polisi menyusuri keterkaitan korban dengan penindakan tawuran pelajar yang dilakukan dua hari sebelumnya. Warga perumahan Pondok Gede Permai Jatiasi, Kota Bekasi, gempar dengan penemuan tujuh mayat termaja yang mengambang di Kali Bekasi, minggu pagi. Jasad tujuh remaja pria tersebut pertama kali ditemukan oleh warga sekitar pukul 7 yang langsung melaporkannya ke polisi. Tidak ada identitas pada tubuh korban. Dugaan awal ketujuh korban adalah para pelajar yang sebelumnya tawuran dan mencoba melarikan dari kejaran polisi dengan menceburkan diri ke Kali Bekasi. Jadi pada hari ini, Polis Metro Bekasi, Kota menerima laporan penemuan mayat sejumlah tujuh. Informasi awal diketahui oleh salah satu warga sekitar pukul 6. Kemudian ditemukan itu ada di sekitaran aliran sungai dari jam 9 sampai dengan tadi jam 8 tadi penemuan mayat tersebut. Tim Sargabungan Basarnas BPPD Kota Bekasi bersama polisi dari Brimopolda Metro Jaya minggu petang kembali menyisir aliran Kali Bekasi menggunakan empat perahu. Penyisiran dilakukan empat kilometer ke arah hulu dan tujuh kilometer ke hilir dari titik awal korban ditemukan. Pada lusuran kembali dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi korban di aliran Kali Bekasi. Namun pencarian tak membuahkan hasil. Satu dari tujuh remaja yang ditemukan tewas di aliran Kali Bekasi teridentifikasi bernama Muhammad Rizki, warga Bojong Menteng Rawa, Lubu Kota Bekasi. Minggu petang keluarga korban masih menanti kedatangan jenazah yang diotopsi di rumah sakit Pohri Keramat, Jati Jakarta. Keluarga tak mengira putra kedua pasangan almarhum Kurnadi dan almarhum Fani meninggal secara tragis. Menurut keluarga, korban terakhir pamit Jumat malam lalu untuk pergi menghadiri undangan bersama teman-temannya. Namun hingga hari Minggu korban tak kunjung pulang. Keluarga mengenali jasad korban dari pakaian yang dikenakan saat terakhir korban berpamitan yang dimengenakan baju dan celana warna hitam dan sepatu berwarna putih. Tanya mau kemana, terus dia sempat jawab mau pandangan, kong gitu. Jadi malam Sabtu itu terakhir dia... Sekiranya berapa itu malam Sabtu? Makanya juga nggak terlalu menyalin dari muka sih, cuma dari baju. Baju-baju? Iya. Pake baju apa terakhir itu? Baju luar hitam. Baju luar hitam? Sepaku putih. Saya pasti lahir benar nggak itu muka ini? Iya, dari bajunya sih kalau muka kan nggak terlalu jauh. Jelas karena kan udah pake bengkak katanya ya. Jadi dia mastiin dari baju. Satu remaja terluga pelaku tawuran dibawa anggota Polsek Rawalumbu ke lokasi kejadian tawuran di kawasan Bojong Menteng hari Minggu. Ia dibawa untuk mengurai kronologi apa yang terjadi hingga tujur remaja tersebut tewas di Kali Bekasi. Menurut Ketua RW Kelurahan Bojong Menteng, Rawalumbu, lokasi ini saat malam sangat gelap. Dirinya tidak mengetahui jika lokasi ini digunakan untuk tawuran. Untuk Akses ini sudah pernah dengar dan tidak pernah ada sementauan saya. Anak-anak yang tauran. Tidak pernah ada. Kalau sekitar lingkungan sini. Karena memang di sini juga kan ada bagian daripada kawasan industri lah. Industri kecil-kecilan ya. Lokasi ini dipenuhi deretan pabrik produksi semen yang berbatasan langsung dengan Kali Bekasi. Kini polisi masih terus melakukan penyelidikan kaitan penemuan tujuh jenazah remaja pria di Kali Bekasi hari Minggu dengan penindakan tawuran pelajar yang dilakukan. Awang Darmawan melaporkan dari Kota Bekasi.